ini masih 60 fps loh disini kita belum aktifkan wheelboss nih kita coba aktifkan wheelboss ya apakah dia akan turun atau tidak malah tidak guys dan lihat disini suhunya kembali lagi bersama saya di channel wahyu zekta nah teman di video kali ini disini saya mau informasikan ada update security terbaru guys dan kali ini ternyata ada tampilan baru di game spacenya ada wheelboss guys ya Nah ini saya akan coba tes di Poco X6 Pro ya nanti kita juga coba lihat di Poco F3 yang sudah Hyper OS ya oke Apakah nanti bisa atau tidak ya untuk tampilannya berubah guys Oke disini kita akan coba lihat dulu untuk versi yang saat ini saya pakai ini di Poco X6 Pro ini adalah versi default ya teman-teman versi 8.8.6 ya ekor 1.1 Oke nah untuk tampilannya disini seperti ini guys kita coba lihat aplikasi terbut tersembunyi posisinya ada disini ya Nah ini adalah game turbo kunci aplikasi dapat blokir kalau kita tarik Nah ini muncul kotak alat Nah seperti ini guys Oke nah disini saya akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasi security nya guys Nah teman-teman disini saya sudah berhasil update untuk aplikasi security nya ya dan disini aplikasi security nya dia di update ke versi 8.9.3 ekor 1.1 ya untuk tampilannya kita coba lihat dulu ya ya seperti ini kalau kita coba ke sini nah yang awal tadi disini adalah aplikasi tersembunyi sekarang jadi nggak ada guys jadi hilang ya tapi tenang aja guys untuk fitur aplikasi tersembunyi dia itu akan masuk di kotak alat Nah ada di paling bawah sini aplikasi tersembunyi ya oke nah selanjutnya disini kita akan coba lihat teman-teman masuk dulu ke bagian pengaturan atau setting ya Nah setting kemudian kita coba lihat ya teman-teman di bagian serang tambahan seperti biasa disini kita akan coba lihat di bagian sini guys fitur spesial nah ya fitur spesial di sini ada ruang kedua penambahan memori jendela mengambang dan ada asisten kamera depan guys ya Nah asian kamera depan di sini ya modelnya seperti ini guys percantik untuk panggilan video nah biasanya ini untuk apa ya membuat super ketika kita sedang video video call itu tidak burik guys seperti itu ya untuk di jendela mengambang kita coba lihat disini kita aktifkan bila sisinya seperti biasa disini kita akan coba lihat di YouTube guys nah disini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi YouTube ya Nah disini kita sudah masuk dalam aplikasi YouTube kita coba lihat guys di sini ya Oke jadi tampilannya seperti ini sudah jelas di sini ya untuk fitur matikan dengan layar dia tidak ada di versi yang satu ini guys Oke nah kemudian temen-temen ya di sini kita coba lihat lagi di bagian setting atau pengaturan nah disini saya akan coba perhatikan terlebih dahulu untuk aplikasi plugin layanan sistemnya Oke plugin layanan sistem yang saya pakai di Poco X6 Pro ini versi versi default ya nih belum saya update ini versinya ya 9.11.64 versi ini saya cari itu tidak ada guys nanti saya akan coba ekstrak versi ini semoga bisa ya Nah nanti tinggal dipakai aja versi yang ini takutnya nih fitur will boss ini ataupun ya game booster Ultimate itu dari plugin yang versi yang satu ini guys oke nah kemudian disini langsung saja kita coba masuk ke dalam game boosternya guys nah ya langsung saja masuk ke dalam game booster di sini saya akan coba tes game hodering webs ya oke nah sekaligus nanti kita coba lihat untuk perbedaan ataupun mungkin nanti kita coba lihat apakah dia ngelimit performance atau tidak untuk security yang satu ini ya seperti biasa kita akan coba gunakan takostat guys ya untuk settingannya sendirinya disini saya akan coba perhatikan dulu temen-temen untuk di game booster saya gunakan settingannya seperti ini ya untuk mip map LOD bias disini saya mindu wajah ini saya nggak aktifkan untuk kualitas filter tekstur di sini saya gunakan kualitas tinggi filter anis tropik satu kali aja dan saya gunakan bawaan untuk resolusinya untuk di bagian setelan tambahan di sini seperti ini aja guys ini kita gunakan sedang ini kita gunakan yang asli seperti itu ya guys ya nah nanti kita akan coba lihat langsung saja masuk di dalam game playnya nah temen-temen di sini kita sudah masuk ya ke gamenya nih kita coba lihat temen-temen apakah ada update atau tidak ya sambil nunggu di sini kita coba lihat ya guys ya untuk fitur dari bilah sisinya langsung aja kita coba tarik Wow dia sekarang sudah menggunakan wheelboss ya jadi bukan ultimate lagi di sini Oke kalau kita coba lihat klik nah wheelboss kita aktifkan seperti ini jadi ya tampilannya sih mirip-mirip aja seperti kaya ultimate cuman bedanya dia di sini namanya wheelboss aja gitu guys tapi kok menurut saya sih kerenan yang ultimate ya daripada wheelboss ini tapi nanti kita coba lihat aja performanya apakah dia memang boss gitu ya temen-temen atau ketika sudah di limit ketika kita aktifkan wheelboss dia akan kembali unlimited guys atau tidak di limit gitu ya Nah di sini ini otomatis aktif ya guys begitu itu kita coba tarik seperti ini ini otomatis aktif untuk fiturnya tapi di sini ya langsung keseimbang aja gitu ya Oke langsung keseimbang nah menghemat daya sambil menurunkan kecepatan penyegaran dan batas suhu guys jadi memang melimit performance ya dengan menggunakan mode seimbang ini Oke langsung aja nanti kita coba lihat temen-temen ya di gameplaynya sini kita sudah kasih waktu nih biar kelihatan nanti kita kita sudah main beberapa menit guys Oke kita coba di sini pakai yang seperti ini dulu aja ya langsung aja kita coba masuk ke dalam gameplaynya Oke ya temen di sini kita sudah masuk ya di dalam gameplay dan tampilannya seperti ini guys di sini untuk fps dia di 59,2 di sini untuk settingannya saya sudah setting setting rata kanan guys Nah kalau dia masuk ke setting dia otomatis turun ke 30 ya lihat tuh nanti di takut saat akan kelihatan nih Nah untuk settingannya sudah rata kanan semua ya Oke langsung aja kita balik lagi ke dalam gameplay nah dia akan naik lagi di sini teman-teman untuk di gameplay dia teman-teman langsung ke 59,7 ya Oke langsung aja di sini kita coba lihat apakah lebih enak lebih lancar di sini guys nah kebetulan di sini ada beruang nih ya kita serang aja langsung dua tuh teman-teman serang hai 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 uh 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 mati ket hai 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 uh uh ring-ring hai 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 Oke dia masih stabil di 54 FPS ya ya oh my god oh my god oh my god wah ngeri 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 kita kabur dulu kabur-kabur kabur nah oke dia turun tuh ke-46 barusan ada drop oke kamu jangan sampai kill oh oke guys akhirnya ya dan ini healthnya udah mau tewas ini 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 udah 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 nggak bisa nih kita confirm aja oke kita aktifkan dan ya kita tambah aja nanti sejauh ini setelah tiga menitan masih oke aja guys nanti kita coba lihat perubahannya kalau ngelimit performance ya dan suhu sekarang di smartphone nya itu di 44 ya tuh 43,6 dia masih aman 59,2 fps Oh yes disini kita sudah 16 menit main temen-temen bisa lihat di sini ya oke dan disini fps nya masih di 57 56 di sini nggak ngelimit performance guys nah temen-temen di mana nih ya kita coba lihat suhunya berapa di sini oke 47,1 wih 46,7 ini masih 60 fps loh disini kita belum aktifkan wheelboss nih kita coba aktifkan wheelboss ya apakah dia akan turun atau tidak malah tidak guys dan lihat di sini suhunya CPU nya 78,9 derajat Celcius gpu nya 75,1 derajat Celcius kita sudah main 17 menit dan performanya masih no limit guys 59 fps tuh lihat ngeri banget ini guys ini saya sudah aktifkan mode wheelboss nya tuh wheelboss nya guys luar biasa ya oke ngeri ngeri guys ini guys suhunya masih tuh 47,2 derajat Celcius ngeri cuy ngeri ya untuk security yang satu ini 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 bener-bener no limit ini mah no limit ini mah guys bahaya sih ya security yang satu ini bahaya kalau misalkan main tanpa menggunakan kipas atau fun cooler cuy ngeri ya teman-teman ya Nah seperti itu kalau misalkan teman-teman ingin coba nanti saya akan sertakan di deskripsi untuk aplikasinya nanti ini teman-teman bisa dicoba aja ya Oke guys kita coba langsung saja keluar ya kita sudah mainin 18 menit kita coba lihat ini kita keluar aja kita coba lihat ini dia temen-temen 18 menit sama ya tuh nah ya rata-ratanya sih memang di 46 ya Kenapa di 46 guys Oke kenapa di 46 karena memang lihat tuh jadi setiap setiap kali masuk ke setting setiap kali lihat peta lihat map itu fps-nya itu otomatis jadi turun jadi 30 gitu guys ya 30 fps pas masuk lagi gameplay gitu jalan-jalan dia balik lagi ke 60 tuh makanya seperti ini ya untuk grafik dari fps-nya guys jadi rata-ratanya disini 46,2 udah lah masih oke banget masih jadi nyaman banget gitu ya Nah kemudian disini saya coba tes temen-temen ya di Poco F3 nah teman-teman bisa lihat di sini ini sudah saya menggunakan security sama PC 8.9.3 ekor 1.1 dan dia nggak ada perubahan sama sekali guys dia nggak ada perubahan untuk ditampilannya ya nih saya coba masuk ke COD warzone kemudian kita coba lihat tuh tampilannya seperti ini aja padahal disini untuk plugin layanan sistem saya sudah update ya ke versi ini guys kita coba lihat ya kita coba lihat ke aplikasi ke aplikasi kemudian ke kelola aplikasi tonton saya lihat di sini di plugin ya plugin layanan sistem nah plugin layanan dan sistem sudah versi 69 ekor 1.1 nah saya curiga sih guys disini ya untuk tampilan build boss kemudian tampilan mode Ultimate itu di versi ekor 64 cuman ekstrakannya masih belum ada di sini guys untuk ekor 64 nanti kita akan cobalah teman-teman kita ekstrak ya kalau misalkan nanti bisa ya nanti saya akan share kepada teman-teman guys seperti itu ya oke teman-teman itu aja untuk review security terbaru yang ada mode will bossnya jadi ya seperti itu aja guys ya Oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang mau coba nanti ya bisa dicek aja di deskripsi ya Poco X10 mantap nih wajib pakai kipas pakai cooler ya sekarang jam berapa nih Uh udah jam 11 Oke itu aja bye hai 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 Hai